Konnichiwa minasan O genki desu ka minasan Genki desu ne Jaa, kiyo no jūgyo wa Dai jūna naka o Benkyū suru to Omoimasu Demo, benkyū suru mae ni Watashi wa minasan ni Kikitai desu Jadi, sebelum kita mulai Pembelajaran bab 17 ini Saya ingin bertanya dulu ni ke minasan Minasan bagaimana nih Pembelajaran bab 16 yang kemarin Aman kan Kalau misalnya ada yang dipertanyakan lagi Tanyakan saja kepada saya ya Dan jangan lupa Saya ingin ingatkan lagi Jangan lupa untuk terus Mempelajari kotoba-kotoba Bab-bab sebelumnya Jadi minasan sebelum masuk bab 17 Minasan sudah menguasai Kotoba dan kanji-kanjinya Bab 16 ya Seperti itu Biar lebih mudah untuk Menuju ke bab-bab selanjutnya Gitu Oke ya Kita lanjutkan ya Jangan lupa Haji nemas Nah, jadi Di bab 17 ini Kita akan mempelajari beberapa pola kalimat Yang pertama Ada perubahan bentuk Nae Lalu ada Ada pola kalimat Nah, ada pola kalimat Ada pola kalimat Ada pola kalimat Menggunakan perubahan bentuk nae Oke Minasan masih belum tahu kan ya Yuk kita sama-sama belajar Nah, jadi Perubahan bentuk nae Perubahan bentuk nae ini Memiliki arti yang sama dengan maseng Minasan pasti sudah belajar kan Tentang maseng Maseng itu tidak Contohnya misalnya Tabe maseng Artinya tidak makan kan Nah, tabe nae juga sama Artinya tidak makan Jadi Bentuk perubahan nae ini Bentuk negatif yang lebih pendek Dari maseng Cuman Nae ini Gak bisa Dibukat gak bisa Tapi Untuk Tidak begitu sopan Maksudnya Tingkatannya dengan maseng itu Lebih sopan maseng Dibanding nae Jadi Kalau misalnya Keatasan Jangan menggunakan Bentuk nae Tapi Lebih baik Menggunakan bentuk maseng Kecuali Digunakan untuk Pola kalimat Seperti itu Oke ya Oke kita lanjut Nah Sama Pada perubahan bentuk nae ini Terdapat Kelompok-kelompok juga Kata kerja Kata kerja Kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Minasan sudah belajar kan Tentang masalah itu kan Nah Untuk kata kerja Kelompok satu Minasan pasti sudah tahu kan I C Ri Bi Mi Ki G Si Sudah tahu kan Untuk ini Karena Minasan pasti sudah mempelajari Bentuk T ya Perubahan bentuk T ya Nah Jadi Sama Perubahan bentuk Nae juga Pada kata kerja Kelompok satu ini Ada I Ciri Bi Mi Ki G Si Nah Untuk perubahan bentuk Nae ini Menjadi Seperti ini I Menjadi Wa I Menjadi Wa Ci Menjadi Ta Ri Menjadi Ra Bi Menjadi Ba Mi Menjadi Na Mi Menjadi Ma Ki Menjadi Ka Gi Menjadi Ga Si Menjadi Sa Jadi semuanya Ke A Dirubah ke A Seperti itu Mudah kan Mudah Contohnya Seperti ini Nah Aimas Aimas Artinya apa Bertemu Nah Kalau dirubah ke bentuk Nae menjadi Awanai Dirubah I Menjadi Wa Ditambah Nae Jadi Awanai Oh iya Sekalian Minasang Saya juga ingin menambahkan kaji ya Biar Minasang juga belajar kanjinya Jadi Kanji Aimas ini Seperti ini Gak apa-apa Minasang yang penting Sudah tahu dulu Minimal Bisa membaca Atau Bisa tahu Oh ini kanji apa Seperti itu ya Oke Jadi sekitar sekali Belajar kanji juga ya Nah Jadi Aimas Artinya Bertemu Dirubah ke bentuk Nae Menjadi Awanai Tidak bertemu Seperti ini Oke Nah Selanjutnya Macimas Artinya apa Macimas Menunggu Nah Untuk Macimas Bisa dirubah ke bentuk Nae Adalah Mata Nae Ci Berubah menjadi Ta Ditambah Nae Seperti itu Nah Untuk Ri Dirubah ke bentuk Nae Nah Torimas Artinya Mengambil Nah Torimas Menjadi Toranai Ra Ditambah Nae Dari Ri Berubah menjadi Ra Kanjinya Seperti ini ya Torimas Mengambil Seperti itu Selanjutnya Asobimas Artinya Bermain Nah Asobimas Kanjinya Seperti ini Oke Ingat-ingat ya Nah Bi Menjadi Ba Menjadi Asobanai Asobanai Oke ya Lanjut Sinimas Artinya Mati Sinimas Artinya Mati Dirubah ke bentuk Nae Menjadi Tidak Mati Ini kanjinya Seperti ini Mati Nah Na Dirubah Ni Menjadi Na Terus Tambah Nae Jadi tidak Mati Si Na Nae Dibaca Sinanai Seperti itu Selanjutnya Nomimas Udah pasti tau kan Artinya Minum Nah Untuk minum Dirubah Mi nya Menjadi Ma Ditambah Na Jadi Nomanai Kanjinya Seperti ini Mirip dengan Tabemas Kanjinya Seperti itu Oke ya Lanjutnya Nah Kikimas Mendengarkan Nah Kikimas Berubah Menjadi Kakak Nai Dirubah Menjadi Kak Dan Tambah Nai Seperti itu Nah Untuk Oyo Gimas Untuk Gi Oyo Gimas Gi Artinya Berenang Untuk Berenang Menjadi Oyo Ganai Oyo Ganai Oke Ganjinya Seperti ini Dirubah Menjadi Gak Tambah Nai Lalu yang terakhir Hanasimas Artinya Berbicara Hanasimas Si Nah Si Dirubah Menjadi Sa Menjadi Hana Sanai Ganjinya Seperti ini Tambah Sa Tambah Nai Gitu Mudah kan Minasang Jadi Tinggal Ichiri Bini Mikigisi Ini Ditubah Menjadi A Jadi I Menjadi Wa Jadi Watara Banama Kagasa Seperti itu Watara Banama Kagasa Seperti itu Mudah kan Minasang Oke Nah Ada pengecualian juga nih Untuk Arimas Arimas ini Arimas ini Nggak menjadi Aranai Nggak Tapi Naik Menjadi Tidak ada Seperti itu Oke ya Ini ada pengecualian Yang harus diingat Ingat Ini harus diingat Jangan sampai Saat menemukan Arimas Diubah menjadi Aranai Apa tuh artinya Nggak ada artinya Gitu Oke ya Lanjut Sekarang ke Kelompok 2 Nah Untuk Kelompok 2 Minasang udah tau kan Ciri khas Dari kelompok 2 Itu bagaimana Ciri khasnya itu Sebelum Mas Oke Pasti Berbunyi Vokal E Sebelum Mas kayaknya tuh Itu adalah Suatu ciri Kelompok 2 Kata kerja Kelompok 2 Contohnya Tab Mas Tab Mas Nah itu udah pasti Termasuk Kelompok Kedua Contoh lain O Si Mas O Si Mas Oke ya Tab Mas artinya Makan O Si Mas Menjelaskan Seperti itu Nah Dalam kelompok 2 Ini juga Ada Hal Yang mirip Ada juga Kata kerja Kelompok 2 Ini Namun mirip Kelompok 1 Contohnya Apa Seperti Mimas Seperti Mimas Imas Karimas Abimas Yang Biasanya Sebelum Mas K Berfokalan I Nah Kita Pasti Bingung nih Maksudnya Ke Kelompok 2 Apa Kelompok 1 Nah Makanya Untuk Masalah Yang Ini Kita Harus Menghapalnya Mau Nggak Mau Karena Tidak Ada Cara Yang Lain Seperti Itu Oke Mengerti Untuk Kelompok 2 Nah Sekarang Untuk Perubahan Bentuk Nainya Nah Jadi Untuk Perubahan Bentuk Nainya Kelompok 2 Ini Gampang Tinggal Dicoret Mas Diganti Nain Sekali Lagi Jadi Untuk Perubahan Bentuk Nainya Pada Kata Kerja Kelompok 2 Ini Tinggal Dicoret Mas Ditambahkan Nain Seperti Itu Contohnya Tabemas Makan Menjadi Tabenai Kanjinya Tabemas Seperti Ini Tabemas Ditambahkan Nain Mas Nainya Hilang Diganti Nain Oke Gampang kan Nah Selanjutnya Oshie Oshiemas Sama Sama Kayak Tadi Mas Dicoret Ditambahkan Nain Menjadi Oshie Nain Seperti Itu Selanjutnya Oboe Mas Sama Tinggal Dicoret Mas Untuk Kerja Kelompok 2 Ditambahkan Nain Jadi Oboe Nain Artinya Memingat Selanjutnya Wasuremas Wasuremas Dengarkan Vokalnya E Wasuremas Seperti itu Sama Masnya Dicoret Ditambahkan Nain Jadi Wasure Nain Artinya Lupa Gitu Ini Artinya Jadi Tidak Lupa Tambah Nain Gitu Mimas Melihat Nah Ini Yang Ini Yang Mirip Mirip Nah Bisa Kita Kelihatan Sama Masnya Dicoret Ditambahkan Minai Jadi Minai Gitu Nah Selanjutnya Imas Sama Masnya Dicoret Ditambah Nain Jadi Inai Tidak Ada Taukan Yuk kita Baca yuk Tabenai Tidak Makan Hoshienai Tidak Menjelaskan Oboenai Tidak Ingat Wasure Nain Tidak Lupa Minai Tidak Melihat Inai Tidak Ada Gitu Oke Ya Untuk Kerta kerja Kelopok Dua Nah Sekarang Lanjut Ke Kata kerja Kelopok Tiga Nah Untuk Kata kerja Kelopok Tiga Ini Pada Dasar Cuman Dua Doang Cuman Kimas Sama Simas Untuk Kimas Berubah Menjadi Konai Atau Tidak Datang Dan Simas Menjadi Sinai Tidak Melakukan Cuman Itu Aja Sebelum Masuk Kesini Kita Seperti Biasa Untuk Mengetahui Kata kerja Kelopok Tiga Ini Yang Paling Gampang Adalah Melihat Kanjinya Kanjinya Rata-rata Untuk Kata kerja Kelopok Tiga Ini Adalah Dua Kanji Contohnya Seperti Ini Benkyo Simas Benkyo Simas Kata kerjanya Adalah Simas Ya Benkyo Simas Berarti Belajar Nah Dirubah Kebentuk Nai Menjadi Benkyo Sinai Kanjinya Ada dua Kan Ini adalah Kanji Benkyo Benkyo Sinai Tidak Belajar Nah Untuk Selanjutnya Misalnya Kaimono Simas Menjadi Kaimono Sinai Jadi Tinggal Ditambahkan Dari Simas Menjadi Sinai Dan Untuk Kimas Menjadi Konai Seperti itu Mudah Untuk Kerja Kelompok Tiga Oke Ya Nah Jadi Untuk Perubahan Ini Minasang Harus Benar-benar Paham Dulu Perubahan Perubahannya Jadi Dari Ichiribini Mikigisi Jadi Watara Banama Kagasa Jadi Seperti Itu Begitu Oke Lanjut Ya Nah Untuk Selanjutnya Yaitu Naide Kudasai Naide Kudasai Ini Artinya Adalah Tolong Jangan Oke Nah Untuk Menggunakan Pola Kalimat Naide Kudasai Minasang Harus Sudah Bisa Merubah Ke Bentuk Kerja Bentuk Nay Jadi Harus Dirubah Dulu Ya Kerubah Bentuk Nay Menjadi Naide Kudasai Nah Contohnya Asobimas Asobimas Ini Termasuk Kata kerja Kelompok Satu Yang Artinya Bermain Kalau Misalnya Dirubah Ke Bentuk Nay Menjadi Asobanai Oke Nah Kalau Misalnya Ke Bentuk Naide Kudasai Menjadi Asobanai Kudasai Jadi Dari Dari Asobimas Menjadi Asobanai Terus Menjadi Asobanai Dekudasai Asobanai Dekudasai Tinggal ditambahkan Dekudasai Tinggal ditambahkan Dekudasai Oke ya Nah Contohnya Dari Selanjutnya Dari 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 Keluar Malem Terada Begal Itu Contohnya Contohnya Artinya Karena Hari Ini Sudah Malam Tolong Jangan Main Di Luar gitu karena banyak begal misalnya gitu nah contoh selanjutnya misalnya abimas artinya mandi abimas ini termasuk pada kata kerja kelopok dua kalau misalnya diubah ke bentuk naik ke menjadi abimas abimas kalau misalnya dirubah ke omel misalnya pakai pola kalimat naik deku dasai tinggal ditambahkan deku dasai menjadi abinai deku dasai yang artinya tolong jangan mandi contoh kalimatnya nah kazeohiku kara yuruni abinai deku dasai nih artinya karena masuk angin tolong jangan mandi di malam hari seperti itu nah selanjutnya misalnya simpai simas ini kata kerja kelompok tiga kok bisa tahu kita lihat kanjinya ada dua kalau mudahnya berarti ini termasuk kata kerja kelompok tiga dirubah ke bentuk naik menjadi sinai kalau dipakai menggunakan pola kalimat naik deku dasai tinggal ditambahkan deku dasai menjadi simpai sinai deku dasai contoh kalimatnya wata siwa gengki deskara simpai sinai deku dasai yang artinya karena saya sehat tolong jangan khawatir simpai sinai tu jangan khawatir khawatir tidak perlu khawatir ya jadi untuk perubahan untuk menggunakan pola kalimat naik deku dasai minasa harus sudah bisa merubah ke bentuk naik selanjutnya nakereba narimaseng nah nakereba narimaseng juga sama harus bisa berubah ke bentuk naik cuma untuk nakereba narimaseng ini ini dicoret diganti kereba contohnya seperti ini nomimas kata kerja kelompok satu ya nomimas artinya minum kalau misalnya diubah ke bentuk naik ke berarti noma naik i nya dicoret ditambah kereba narimaseng menjadi noma naik kereba narimaseng yang artinya harus minum ingat ya jadi nakereba narimaseng ini artinya harus gitu contoh kalimatnya artinya karena masuk angin harus minum obat khusuri itu obat ya gitu contoh lain misalnya ini kata kerja kelompok dua yang spesial yang biasanya di belakang mas oke itu adalah e nah ini di belakang mas kanya i nah makanya harus diingat bahwa mimas itu adalah kata kerja kelompok dua nah mimas bila dirubah ke bentuk naik ke menjadi minai dan kalau misalnya pakai bala kalimat nakereba narimaseng menjadi minakereba narimaseng orang kaya nih harus nonton terus pokoknya kalau misalnya ada film baru artinya apa sih kalau nggak tahu nah jadi setiap hari harus menonton film baru gitu nah sekarang selanjutnya benkyo simas benkyo simas termasuk kata kerja kelompok tiga bisa kita lihat kanjinya ada dua ini adalah kanji benkyo kalau misalnya dirubah ke bentuk naik menjadi benkyo sinai nah kalau misalnya memakai pola kalimat ini menjadi benkyo sinakereba narimaseng i-nya dihilangkan ditambah kereba narimaseng bagi benkyo sinakereba narimaseng jadi inget ya untuk nakereba narimaseng ini kebentuk naik dan i-nya harus dicoret diganti dengan kereba narimaseng gitu mudahnya contohnya contoh kalimatnya ni honge ikitai deskara ni hongo benkyo sinakereba narimaseng nah ini untuk minasan nih artinya apa sih karena ingin pergi ke Jepang harus belajar bahasa Jepang nah minasan harus ini karena kan ingin pergi ke Jepang kan oke ya jadi untuk nakereba narimaseng ini sama kita harus bisa menguasi kata kerja bentuk naik namun beda dengan naik deku dasai kalau ini i-nya dicoret diganti dengan kereba narimaseng jadi nakereba narimaseng artinya harus nah selanjutnya nakutemo i-des tidak perlu nah ini sama sama dengan yang sebelumnya tadi nakereba narimaseng i-nya dicoret juga untuk kata kerja betul anainya i-nya dicoret juga ditambahkan kotemo i-des jadi nakutemo i-des contohnya kakimas kakimas menjadi kakanai kalau misalnya dibakai kotemo i-des tidak perlu menulis artinya contoh kalimatnya nama ewo kakana kereba narimaseng kak i-ye kakanaku temo i-des seperti itu apakah harus menulis nama tidak tidak perlu menulis itu nah sekarang oki mas oki naik nah untuk oki mas ini kata kerja kelompok dua dari oki mas menjadi oki naik contohnya contohnya atarasi ek astau astawa yasumi deskara hayaku oki na ku temo i-des artinya nah ini enak nih karena besok hari libur tidak perlu bangun cepat begitu nah selanjutnya kimas kimas kalau dirubah ke bentuk naik kayaknya menjadi konai inget ya ini adalah kata kerja kelompok tiga yang cuma ada dua itu sinai sama konai nah kalau misalnya dirubah ke bentuk kalau kalimat nak kutemo i-des jadi konak kutemo i-des tidak perlu datang astawa gak koe konak kutemo i-des seperti itu oke ya sama ini kayak anak kereba narimaseng gampang ya gitu nah untuk ini kata benda wa sebagai penanda topik jadi maksudnya apa jadi bila minasang ingin mengubah status kata benda objek menjadi topik kalimat kan biasanya kalau misalnya objek itu ditandakan dengan partikel o nah bisa dirubah menjadi topik si kata benda objeknya itu contohnya seperti apa contohnya seperti ini artinya apa artinya di dalam kelas tolong jangan makan makanan nah si o ini di depannya itu adalah objek objeknya itu adalah makanan gitu yang di dalam kelas itu tidak boleh makan makanan nah kalau misalnya dirubah ke bentuk ke menggunakan partikel wa yaitu menjadi sebagai topik kalimat jadi tabemono wa kurasuno nakade tabenaide kudasai nah jadi makanan tolong jangan makan di dalam kelas nah jadi si makanan ini menjadi topiknya seperti itu paham kan contoh yang lain misalnya gak kode tabako suwanaide kudasai sama tabako ini menjadi objeknya jadi tolong jangan merokok di sekolah kalau diartikan kalau misalnya tabako jadi topik utama jadi tabako wa gak kode suwanaide kudasai artinya merokok tolong jangan di sekolah gitu jadi merokoknya ini menjadi topik gitu nah sekarang yang terakhir adalah madeni madeni ini adalah deadline intinya deadline batas waktu gitu jadi menunjukkan bukan made aja kan ada biasanya made made itu kan sampai nah untuk madeni ini kalau misalnya ada ni belakangnya berarti ini adalah batas waktu atau deadline contohnya suku dayo suku dayo suku dayo suku dayo suku dayo artinya PR harus dikumpulkan sebelum hari Jumat gitu jadi si madeni ini adalah sebagai penanda batas waktu jadi PRnya harus dikumpulkan sebelum hari Jumat suku najwa kinyo bi madeni azsu menakere ba narima chama 35 contoh lainnya misalnya corresponding adcribed artinya kelas hari ini akan berakhir pada jam 12 itu jadi 12 ini adalah batas akhirnya dengan ma deni seperti itu mudah kalau ma deni cuman hanya untuk menunjukkan deadline aja gitu ja warimasta nah jadi untuk bab 17 ini ada perubahan bentuk na ada pola kalimat nakereba narimaseng ada perubahan ada pola kalimat naide kudasai ada pola kalimat nakutemo ides ada juga partikel wa yang sebagai penanda sebagai topik utama yang asalnya dari objek menjadi topik utama dan juga ada ma deni yaitu sebagai deadline penunjuk deadline seperti itu ya selesai ya Nah jangan lupa ya dibaca didengarkan baik-baik dan dipelajari minasam Oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai